selamat menikmati suatu hari saat Daud datang membawakan makanan untuk kakak-kakaknya datang seorang Filistin dia bertubuh sangat besar suatu hari saat Daud datang membawa makanan untuk kakak-kakaknya ini Daud, dia membawakan makanan datang seorang Filistin bertubuh sangat besar besar banget dia kan lebih besar dari Daud dan membawa pedang yang sangat panjang namanya ini Goliath namanya Goliath setiap hari Goliath menantang para tempat Israel pas orang pun yang berani melawannya dia nantang aku tidak ada yang berani lalu Daud berkata pada Raja izinkan aku melawan Goliath wow, ini Daud berkata pada Raja Tuhan akan membantuku mengelakkan reksa-reksa Filistin itu wah, dia berkata kepada Raja terus apa yang terjadi Daud dipaksa memakai baju perang ini Daud, dia dipaksa memakai baju perang namun Daud justru tidak dapat bergerak dengan bebas akhirnya Daud pun pergi ke perang dengan menggunakan pakaian gombalannya Daud mengambil lima batu kerikil dari sungai untuk ke tapelnya dia lihat di sini nih, batu ada lima batunya saat melihat Daud, Goliath pun marah Goliath dia melihat Daud dia marah anak kecil ini berani menantangku kata Goliath dia marah terus Daud mengambil kerikil dari sakunya lalu dileparkannya dengan tentapel ke arah si Goliath batu kerikil itu kena lihat nih, batu kerikil ini batunya dilepark sama Daud nih tepat di dahinya ini kena dahi Esa di sini ya ini dahi Goliath di sini dahi aku di sini dan Goliath roboh tak berdaya ya langsung jatuh Goliath ini langsung jatuh apa yang terjadi tentara Filistin lari tunggang langgang tentara Israel pun bersorak mereka telah menang Tuhan mematai Daud yang kecil tubuhnya untuk menyelamatkan bangsa Israel oke ini namanya siapa tadi? Daud Daud sedangkan Daud mengalahkan siapa? Daud mengalahkan siapa tadi? ini Goli Goliath ini adalah cerita Daud melawan Goliath yang menang tadi siapa? Daud ya? iya Daud ya yang menang Daud adalah anak buku dari belakang bersaudara pekerjaannya mengembala domba ini domba ini adalah domba di Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin jadi ini Daud sejati-sejati tetap di belakang bersaudara sejati-sejati dan di belakang bersaudara satu hari sejak Daud 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 dan membawa pedang yang sangat panjang namanya Gohiyah menangkan para tentara Israel pas orang-orang yang berani malam, jadi ini adalah gulian, badannya tinggi, besar terus apa yang terjadi, kita lihat selanjutnya, lalu dia berkata pada raja, izinkan aku melawan gulian, Tuhan setelah mencoba aku mengalahkan sahaja di listin itu jadi dia berkata pada raja, apa yang terjadi, Tuhan dipaksa memakai baju perang, namun Tuhan justru tidak dapat bergerak dengan bebas akhirnya Tuhan pergi ke baju perang, dengan menggunakan pakaian gembala, jadi dia dipaksa pakai baju perang, tapi dia tidak bergerak dia tidak bergerak, dia tidak bergerak, dia pakai baju perang yang gembala ya, Daud mengambil lima baku kerik, ya, dari sungai untuk tetapnya, lihat, Daud nih, Daud udah dipilih nih baku kerik ya, saat melihat Daud, guliat ini marah, nih, anak kecil ini berani menentang, bu, lihat, guliat marah anak kecil ini berani menentang, bu, lihat, Daud ini, Daud menentang guliat ha, terus apa lagi, aku mau dengar cerita Daud mengambil kerikil dari sakunya, dan dapatannya, dengan petapel merk 3拎 1 terambil kerikil dologin supaya dari scan ini di titik, hou lu, lihatו lu, dia terus melihat력bal Nicholas, di mati berfilasi 2 unosu, understand turkey itu tidak bergaya record wah, kenal nihcr 3 sudah bisa diuclearisi 2 tirik ceng tua nu dah yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada dari sini pencapai movie, ya, lo jangan bergerak ya, kita masih lebih punya yang ada yang ada yang ada yang ada bebas Uitu, ketika lah ya sudah bukan kerikil dari sini ceng tua, itu lalu ada yang ada di runner-up Larry.. terjadi mimpi Daud yang kecil tubuhnya Untuk menyelamatkan Bangsa Kisra Nih, gue liatnya Tumba, mereka bersorak Hore Mereka menang Oke Ini tentara Jom-jom Dua Ya, dua Tiga Tiga Hore Itu anggur Anggur Itu anggur Itu nanas Itu jeruk Jeruk Ya Itu apel Apel Apel, dimana apel Dimana ya, apel tempatnya ya Apel Ya, betul Apel Yes Yes Betul Nanas Nanas Betul Yes Itu pisang 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 B-U Pisang B-O Pisang B-A B-I Ceri 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 Satu, dua, tiga B-A B-A Yeeees Selesai Nama-nama buah B-U 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 Dulu lagi kerjain Pasang-pasang Setabanya Atau Gitu B-U 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 itu warna pink satu-satu 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 orange itu hijau itu hijau warna hijau itu warna ungu itu warna merah hurray